Nah, dengan Bapak, dengan kami kemari, Bapak senang nggak? Senang. Senang ya? Bapak, Pak, sini Pak. Dengan kami datang kemari, Bapak senang nggak? Kenceng Pak, senang nggak? Senang. Senang ya, ya. Oke. Pak, sini Pak. Bapak itu, Bapak itu. Nah. Supaya jangan ada orang iri dengki yang lewat-lewat. Yang penting kalian senang. Nah, dengan saya kemari, Bapak senang nggak? Senang. Senang ya? Senang. Salam, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih-saudari yang dikasih, karena firmannya berkata, satu yang sedih, yaitu 17, kalau kau punya harta duniawi, kau melihat temanmu kesusahan, kau tidak kasih apa-apa, berarti sama saja kau pendusta, begitu kurang lebih ayahnya. Jadi kalau kita mengatakan mengasih Allah, kita harus mengasih sama kita. Oleh karena itu, kami ini masih jam 4 kurang, jam 4 pagi kurang 30 menit, kami sudah jalan di rumah, atau setengah empat sudah jalan di rumah, untuk mengundungi mereka. Yang di jalanan-jalanan, untuk melayani mereka, jadi sahur ini, sahur-sahur bersama, ya tapi kita bukan ikut sahur-sahur mereka, maksudnya kita ambil kesempatan itu, untuk memberitakan kebenaran buat mereka. Jadi dukung terus layanan ini, Tuhan disembekati. di wilayah, terus di mana? Ayo Pak, ayo ayo sana Pak, sana Pak. Sudah sampai, pegang. Ayo ayo Pak, ayo Pak. Itu yang mau ikut. Ayo ayo ayo, sudah lama tidak ketemu kita ya, banyak sibuk sih, saya banyak sibuk. Ya kita ini jam 4 pagi nih, ini jam 4 pagi itu ada ajan. Perusahaan masing-masing, kita doa kita. Kami bersyukur Tuhan, atas apa yang kau buat bagi kami, kami boleh mengunjungi saudara-saudari kami, yang ada di sini, ini karena kasih Tuhan, yang ada pada kami, karena kami percaya, Allah memberikan kepada kami, kasih, untuk kami boleh mengasih sesama kami. Jika ada kuasa yang bukan bersalah dari Tuhan, kuasa gelap, iblis setan, roh jahat, peserta antik-antiknya di udara, kami usir, kami tolak patahkan kosinya dalam nama Yesus. Begitu juga, kami minta damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, memerintah di hati kami masing-masing, sehingga hidup kami, hidup yang boleh mengasih. Jauhkan dari kami kebencian, jauhkan iri hati dengki, jauhkan dari kami sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak benar. Biarlah hidup kami, walaupun kami di sini, tapi hidup kami memancarkan kasih, hidup kami memancarkan kebaikan, tidak ada hal-hal yang jahat, yang kami perbuat. jagai hati pikiran kami, Tuhan. Terima kasih dalam Yesus kami percaya. Amin. 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 Oke, ya. Jadi, saya kasih pesan-pesan, buat saudara, ya. Saya kasih pesan-pesan, ya. Nah. Saya kasih pesan-pesan, ya. Saya kasih pesan-pesan, buat saudara. Mulai, saya kasih pesan-pesan, buat saudara. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, Allah. Ya. Sebab, Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus. Ya. Yesus Kristus yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah. Saya bacakan, ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah, Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus, Yesus sebagai pendamai, bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau, Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ada yang pernah melihat Tuhan nggak? Allah. Nggak ada kan? Nggak ada. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jikalau kita saling mengasihi, baru Allah ada di dalam, di dalam kita, ya. Kita nggak akan pernah bisa melihat Allah, mana Allah, Allah. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau kalian saling mengasihi, Allah ada di dalam kalian, ya. Itu, ya. Jadi, mana Allah, mana? Nggak ada. Terus, bagaimana membuktikannya ada? Kalau kita boleh mengasihi, ya. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada dalam Allah. Dan dia, di dalam kita, dia telah mengaruniakan, kita mendapatkan bagian dalam rohnya. Jadi, Tuhan itu nggak kelihatan, Allah itu nggak kelihatan, ya. Ya. Ada yang bilang roh, ada yang bilang zat, yang penting dia nggak kelihatan, ya. Dia, ada di dalam kita, ya. Kalau kita mengasihi, dia ada di dalam kita. Tapi kalau kita saling berantem, berkelahi, musuh-musuhan, hujat, menghina, nggak ada di dalam kita. Jadi, jadi, percuma orang bilang, Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi kalau, kerjanya, memukul orang, kerjanya menyakiti orang, ya. Iya. Bercuma, ya. Baru-baru ini kan ada di Senayan, itu kan. Iya. Kalau ada kasih Tuhan, nggak mungkin. Walaupun orang itu salah, nggak mungkin digebuk-gebukin begitu. Kayak Adi Armando, ya. Ya, kalau dia salah, ya salah. Misalnya, kalau orang nggak suka, nggak suka. Tapi dia nggak salah, sih. Tapi, kalau pun nggak suka, ya, diomongi baik-baik. Ya. Jangan menggebuk-gebuk. Itu berarti nggak ada Allah itu. Saya nggak percaya, ya. Nggak ada Allah itu. Nggak percaya saya. Kalau dia itu, ya. Kalau dia nggak saling mengasih, ya. Dan demikian telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus Yesus menjadi juru selamat bagi dunia. Barang siapa mengakui, ya, Yesus sebagai juru selamat, Allah berada di dalam dia. Dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia, ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu, Kalau kita mempunyai keberanian, percaya. Pada hari penghakiman. Jadi ada hari penghakiman, nanti ya. Ada kiamat, ya. Ada penghakiman, ya. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kalau Anda selalu takut, khawatir, berarti Anda tidak punya kasih. Ya. Kita mengasih karena Allah lebih dulu mengasih kita. Artinya, Saudara, Bapak-Ibu sekalian, jangan ada yang sombong. Eh, saya bisa mengasih Allah, bisa mengasih Allah, Allah. Itu bukan karena kita, karena dia dulu lebih mengasih kita, ya. Ya. Jika seorang berkata, aku mengasih Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasih saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia bisa mengasih Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Jadi, tidak mungkin, ya. Kalau bilang kita, kita kasih, mengasih, mengasih, mengasih Allah, mengasih Allah. Tapi sama yang kita lihat saja, kita tidak bisa mengasih. Ya. Iya. Kita tidak bisa mengasih sama yang kita lihat. Yang kita lihat dulu, kita kasih. Amen. Iya. Sekarang gini, Bapak ini sama ini musuh-musuhan, nih. Nah. Terus, dia datang kepada Tuhan. Doa. Tuhan, ya Allah tolonglah saya. Munafik nggak? Munafik nggak? Nah. Orang yang dilihatnya saja nggak dikasih, betul nggak? Yang dilihat dulu, yang dilihat dulu, baru. Ya. Jadi, kalau ada orang bilang mengasih, mengasih, tapi yang dilihatnya nggak dikasih, itu munafik. Ya. Jangan percaya, banyak bohong. Ya. Jadi, contoh ya, contoh. Dia pakai nama Tuhan, tapi menghancurin orang. Pakai nama Allah, tapi menghancuri orang. Ya. Menyakiti orang, memukul orang. Ya kan? Melempar-lempar gedung-gedung. Itu bohong. Ya. Bisa dipercaya, ya. Ya. Mari kita doa, supaya kita boleh mengasih. Saya bersyukur, Tuhan, karena kasih-Mu lah kami ada di sini. Karena kami mengasih mereka. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka mulia di pandangan-Mu. Sama dengan kami dan sama dengan yang lain yang duduk di DPR, di MPR. Baik dengan presiden pun mereka sama di mata Tuhan. Kasih Allah melingkupi semua manusia. Kasih Tuhan yang membuat kami sekarang boleh hidup. Karena kami percaya tanpa kasih Tuhan, kami tidak bisa hidup. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih karunia yang kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Yang boleh saya katakan amin. 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 Sekarang, saya mau tanya Bapak sini. Ini, Pak. Ya. Dengan kehadiran kita ke sini, Bapak senang nggak? Senang. Buka aja itu, nggak apa-apa. Saya nggak takut koron. Ah. Dengan Bapak, dengan kami kemari, Bapak senang nggak? Senang. Senang, ya. Bapak, Pak. Sini, Pak. Senang. Senang. Dengan kami datang kemari, kemari, Bapak senang nggak? Kenceng, Pak. Senang nggak? Senang. Senang, ya. Ya. Oke. Pak, sini, Pak. Apa itu, Bapak itu? Ah. Sumpah ya, jangan ada orang iri dengki yang lewat-lewat. Yang penting kalian senang. Ya. Nah, dengan saya kemari, Bapak senang nggak? Senang. Senang, ya. Senang. Kenapa senang, Pak? Ya, senang aja. Senang aja, ya. Nah, Bapak, Bapak, sini, Pak. Dengan kami kemari, Bapak senang nggak? Senang. Senang, ya. Oke, ya. Jadi, semua senang, ya. Senang. Nah, silahkan duduk, ya. Semua senang, ya. Oke. Nah. Kuasamu bekerja, Tuhan, atas mereka. Biar mereka senang. Suka cita dengan kehadiran kami. Sehingga orang-orang melihat. Dan mereka tidak akan ada yang iri dengki. Dengan apa yang kami lakukan terhadap mereka. Terima kasih, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berdiri, diri, diri. Haa. Ya. Oke. Ya, diri. Mantap. Ngomong dong. Mantap. 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 Tuhan baik. Tuhan baik. Mantap. Mantap. Tuhan baik. programm. Ya. Hahaha. structural. Terima kasih.